Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini aku mau berbagi resep Cara membuat nasi goreng sederhana Untuk bekal anak Penasaran gimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simp terus videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik video ini Kemudian komen share ke semua Sosial media kamu dan subscribe Karena subscribe dari kalian Selamat perhatian untuk kemajuan channel ini Untuk bahan-bahannya ada Satu buah telur Kemudian Tiga buah baso Dan lima buah sosis Semuanya sudah dipotong-potong Selanjutnya 50 gram ayam Yang sudah dipotong-potong kecil Dan satu piring nasi putih Untuk bumbu irisnya Ada dua siung bawang putih Dan dua butir bawang merah Semuanya diiris-iris tipis Seperti ini Di cincang halus Atau sesuai selera Atau sesuai selera Langsung aja bawang putih dan bawang merahnya ditumis terlebih dahulu Tumis hingga wangi dan layu Tumis hingga wangi dan layu Jangan lupa diaduk-aduk Supaya matangnya merata Kemudian bawangnya Kepinggirkan terlebih dahulu Lalu Cepok telur Satu buah telur Kemudian diorak-arik Seperti ini Kalau telurnya sudah mulai setengah matang Kemudian Kepinggirkan terlebih dahulu Lalu Masukkan 50 gram Ayam Yang sudah dipotong-potong Ayam pilet Diaduk-aduk Masak Hingga berubah warna Nah Kalau ayam sudah matang Kemudian langsung aja masukkan Baso dan sosisnya Boleh juga ditambahkan sayuran Kalau suka Jangan lupa Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Selanjutnya Masukkan Satu piring nasi putih Kemudian diaduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Kemudian tambahkan Secukupnya kecap manis Secukupnya garam Dan menyedap rasa Mohon maaf Tadi pas masukkan garamnya Gak ke video Langsung aja semuanya diaduk-aduk Sampai tercampur merata Gunakan Api kecil saja ya Terakhir Tambahkan Irisan daun bawang Secukupnya Ini aku pakai Dua lembar Kemudian diaduk-aduk Kembali Jangan lupa Korreksi rasanya ya Dirasa kurang garam Penyedap rasa Boleh ditambahkan kembali Nah ini Nasibaranya kurang garam Jadi aku tambahkan kembali garam Pokoknya disesuaikan saja ya Kalau dirasa sudah bas Dan bumbunya sudah meresap Kemudian matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan Leceng notifikasinya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video-video aku Selanjutnya Terima kasih See you next video Sub indo by broth3rmax